Mata saya berharap kalau saya bisa minta sama Allah jangan dimatiin dulu kalau bisa Tapi kan urusan mati itu kan perkaranya Allah, haknya Allah, kita hanya bersyariat berdoa pengen panjang umur yang barokah, betul? Tapi kalau camat model begini, oh Masya Allah, apalagi di presentnya semua, oh Habis subuh ngedoain semua Ini mah yang ngedoain yang dikasih duit doang, yang gak gak dikasih mana? Atau jangan begitu, Romlah Jujur Alhamdulillah, emang ada nama Romlah? Ada ayah itu Rodia ada, Rodia? Icot? Ibi Itu di kampung Sema, Romlah, Rodia, Icot, Sari udah mati semua Disini mudah-mudahan panjang umur yang barokah, amin Tersepesial buat Pak Icamat Supriyadi Saya bangga dan saya terharu Karena saya pengen ditungguin sama Pak Ciamat Biasanya dia kalau seselama nama saya suka ada kekepelannya Bukan saya berharap sih ya, paling tiga ya Ngingetin doang Tapi yang saya banggakan juga malam ini lurahnya Lurah-lurah yang lain jarang kumpul di peringatan seperti ini Tapi lurah malam ini luar biasa Al-Mukarrom Bapak Jabal Nur Luar biasa Yang kagak tahan saya lihat kumisnya Iya Tapi saya menggaris bawahi Segede apapun kumis laki-laki Nggak punya beras melempes Itu yang jadi penyakitnya Tapi kalau lurah Jabal Nur Maka pernah lempes Dia mesegar terus kumisnya Alhamdulillah Tersepesial Bapak-bapak yang hadir Luar biasa Saya hitung dari perapatan lampu merah Sampai sini ada 20 ribu ya Ibu-ibunya itu nggak pernah kalah sama bapak-bapak Ini hebatnya Ini hebatnya ibu-ibu Makanya yang saya lihat malam ini Masya Allah Memang lampunya banyak Nionnya terang Jadi kalau saya lihat dari kejauhan Kayak bida dari sorga semua Penceng Belum ada dia mau kokop luk lagi Tapi kalau saya perhatiin Saya deketin Saya perhatiin Rasanya nggak ada yang kayak bidadari Deket kamera Nenek-nenek Deket tiang Nenek-nenek Geser dikit Nenek-nenek lahat Akhirnya kan nenek-nenek itu Bikin komentar Dia bikin postingan Eh, kiai, diem lu Walaupun gue nenek-nenek Tapi hati gue laksana bidadari Hmm, dimana judulnya Sampai tuh nenek-nenek Bikin kata-kata yang terindak Ngapain Muka cakep Tapi hati iblis Yang bagus mah Muka cakep Hati bidadari Yang lebih parah Muka jelek Hati iblis Ada di pondok karya disini Ada? Ada kagak? Kalau ada nenek-nenek Potongan begitu di kampung kita Ngaji kagak doyan Sholat kagak mau Muludan paling males Jangan dilamain Tukerin Mekrompongan Ngerurung sebin kampung doang Ada lagi yang terindah Ternyata anak-anak kita Ini kelihatan malam ini Mutiara sorga Pewangi sorga Amin Ini semua bakal jadi Pewangi sorga Akan jadi mutiara sorga Akan jadi pewangi lantai So clean Amin Melulu Satu jam kenceng-kenceng Romlah ketawanya Tentang kok Belum manggil ambulan Saya bangga loh Begitu saya duduk Saya bertemu dengan Ki Haji Ubaidillah Sudah lama Saya tidak bertemu Ketemu dengan orang tua kita Guru kita Al-Mukarram Abah Haji Madnur Ketemu dengan sahabat-sahabat saya Ustadz Damin Ustadz Suryadi Ustadz Kailani Uh Ustadz-Ustadz Luar biasa kumpul Malam ini Saya seperti Paling yang termuda Di antara beliau Iya iyalah Gue jalan juga Masih leng-leng Berarti kan Gue muda Orang-orang Bener Iya kan gue Bincang sebelah Ya maksudnya Itu kan leng-leng Nih Bahasa leng-leng Paham Si bodoh lah Mau pahamu Kaga Berarti Pertemuan malam ini Kita memuji Kebesaran Allah Bersolawat Kepada Rasulullah Inilah pertemuan-pertemuan Yang dirindukan oleh Allah Pertemuan-pertemuan Yang dirindukan oleh Rasulullah Harusnya Pertemuan semacam ini Jangan setahun sekali Tiap minggu Yang ceramahnya Saya aja Alhamdulillah Sebab kalau kita bicara maulid Oh Bicara maulid itu Berarti ahlak rasul Ahlak rasul itu Al-Quranul Karim Yang 30 juz 6666 ayat 114 surat Itulah ahlak rasul Kalau bicara ahlak Potongan kayak begini Rasanya belum masih kategori Ahlak yang bagus Potongan kayak begini Rasanya gak pantas Masuk sorganya Allah malu Kadang-kadang ada di kampung Pondokarya Ngaji kaga Solat kaga Mulu dan kaga rajin Maksain pengen mati Pak itu nekat namanya Betul Kita contoh dong Orang-orang besar Di sekitar kita Kalau kita bicara maulid Dan anak kecil pun Sudah jelas banget Rasulullah Lahirnya Tanggal 12 Lahirnya Hari Senin Wafatnya Hari Senin Kok bisa seperti itu Karena rasul manusia besar Rasul itu terbebas dari salah dosa Pasti ahli sorga Itu rasul Lahirnya Senin Wafatnya Senin Nih Parahmi sini Mau kapan wafatnya Romlah Lu mau hari apa Ini kan hari Minggu nih Minggu depan Sedang galilah Jangan dulu ya Jangan dulu Berarti itu orang yang beriman Karena kenapa Pengen panjang umur yang barokat Alhamdulillah Efeknya kurangin dikit Jangan ehonya banyak-banyak Bukan artis ini Itu Jadi kalau bicara maulid bulan Robi'ul awal Tahunnya Tahun gajah 20 April 571 Masehi Tentara Abraham Menggepur Makatul Muqarramah Itu sudah jelas Bulannya Robi'ul awal Berarti maulidah pun Robi'ul awal Nggak cukup Kenapa Karena detak Kangjeng Rasul itu Hidup di orang Bondokarya Aliran darah Kangjeng Nabi itu Hidup di orang Tegal Angus Kasih sayang Rasul itu Hidup di orang Teluk Naga Tidak akan pernah terbayar Kasih sayang Rasul Yang ngaji Yang kagak ngaji Yang sholat Yang kagak sholat Selama benderanya Islam Akidahnya Iman Islam Iman Ihsan Rasul Akan tetap Memberikan sepaham Makanya Muludahnya Jangan setahun sekali Tiap minggu Lama gue Mungkin muludah Tiap minggu Ada yang muludah Kalaupun Bahasanya Tidak muludah Ada dampak Hasil muludah Itu dalam Kehidupan kita Kita ini Banyak kurang bersyukur Dikasih Nikmat Tidak syukur Dikasih Musibah Tidak syapar Bikin dosa Merasa paling bener Padahal kata Rasul Kalau kamu pengen Diaku umatku Ketika dikasih nikmat Lu syukur Ketika dikasih musibah Kamu sabar Ketika bikin salah Kau bahas Aku enggak Dikasih nikmat Kupur Anak pada jodohnya Oh udah tau Rumahmu robo Manggil Lenong Pantolo Betul kagak Habis hajatan Ketiban rumah Suek kagak Yang begitu diurusin Kalau orang syukur Nikmat itu Kalau pengen masuk Sampad Rasul Udah Sekarang mah Anak ada jodohnya Anak disunatin Anak ditikai Jangan pengen dipuji Hidup pengen dipuji mah capek Hidup pengen dipuji mah tersiksa Jangankan nempel di orang pinter Jangankan nempel di orang bodoh Nempel sekelas ustad Dipanggil sama orang Kalau pengen dipuji Capek Betul? Coba nih Ustaz Ubay sama Pandang Ke Jakarta Pak Ustaz bisa gak ceramah Ke kampung Pondokarya Oh Pondokarya itu Banten apa Papua? Banten Oh akhirnya saya Papua Emang kenapa? Orang jalannya Pager melulu Jaro melulu Itu kan belum Pak Ustaz Oh iya iya Itu Maksudnya mana itu? Banten Kecamatannya? Teluk Naga Oh Teluk Naga berarti ujung laut Betul Maksudnya kabupaten mana? Tanggerang Berapa kilo ya? Jakarta Pondokarya Kurang lebih 40 km Berarti perjalanan berapa jam? Kurang lebih 3 jam Oh berarti 4 x 3 12 juta Kalau gimana 12 juta? Bata panit ya Ustaz sih mahal jasa Ditawar sama Pandang Gimana Pak Ustaz kalau 6 juta? Sekungga bigis Terus 12 juta Ustaz sih nyekek sih ya Bukniak bener Jadi ngacak Ada lagi temennya Pendang tawar aja Udah gini aja 6 juta di muka Sisanya bicara Enggak bisa Harus lunas Harus lunas Beres acara Saya udah selesai Urusan administrasi Fitnah kagak Bahaya kagak Coba lu Undang Ustaz Aldi SMS doang Jadi Daripada pregen Akan berangkat kemarin Di SMS doang Gua gak nanyain duit Urusan duit Nomor sekian Kenapa? Rejeki Allah udah atur Jodoh Allah udah atur Umur Allah udah atur Kita hanya sekedar nyariat Hakikat Allah Wasyariatun Wahakikatun Jelas Jangan maksa Maji kagak Sholat kagak Ibadat kagak Sudah aku pelit Maksa pengen mati Nekak Itu namanya Betul? Hidup pengen dipuji capek Percius kayak ibu-ibu Ngajinya jangan ditanya Senin sampai minggu Gak pernah pereh Mulu dan Tiamton Yang terindah Termewah dipakai Karena pengen dipuji Maaf yang gak merasa Jangan tersinggung Giliran mau kondangan Arisan baju Yang paling mahal Dipakai Padahal boleh ngutang Maksain berangkatnya Bawa motor Mio Kacamata hitam Wah Kata si Icot Belaku Boleh ngutang juga Mulai penyakit bibir Akhirnya giliran tidur Sama suami Tercinta Boro-boro baju Bagus Androk robek Dipakai Belum lagi peniti Ngejejer Tiga belas Kata lakinya mati Gue ngepeniti dulu Megang rok ada lima Masyur Naik ke baju Ada tiga Delapan Naik ke beng Ada lima Tiga belas Kata lakinya besok Lu gak perlu Pakai peniti Badan lu Bungkus Sama besi Cor sekali Masya Allah Pengen dipuji Capek Betul Pengen dipuji Itu cuma sama Allah Dan Rasulullah Jangan yang lain Yang lainnya Tanda kutip Siapa? Suami tercinta Istri Tersayang Itu yang jadi Prioritas kehidupan Umat kanjeng Nabi besar Muhammad Pengen kayak artis Tampilnya Pengen kayak Sahrini Pengen kayak Kade Ngetat badannya Kayak pemain Si boy Konsina Tuh Konsina Siapa namanya? Ih gak ada Konsinaannya kan? Bukan gue gak jalan Nonton TV Lagi Gue gak tau Iya Prilih ratu Konsina Hah? Itu nenek-nenek Hapal bisa ngebenerin Kemar si boy Pengen kayak Si Prili Pengen kayak Anak perawan 17 tahun Pengen badannya Kayak lepet Marah ketenteng Udah tau Badan kayak tempaya Itu gak bersyukur Namanya Syukuri Dari Allah Alhamdulillah Maksain Beli PH Nomor 30 Wah Orang lain makan Nasi Rasmanan Yang ngegecat DHH Tersiksa Lurumlah Jangan Di akhirat Di dunia Saja udah disiksa Betul gak? Heee Gini dan sama suami Tercinta Gapanya dipuji Allah Karim BH kotor Dipasang Bedaki Belur Talinya Nyengkle Sebelum Kata lakinya Rasanya Gue gantung diri Gak perlu beli tambang Gue dikutang Lo mati Gue rasanya Sama siksa Lo pengen Dukung Gitu Nah Udah Hati-hati Makanya Rasul Menggaristawahi Siapa yang rajin Ngaji dari Senin Sampai Minggu Siapa yang rajin Maulidan Tiap tahun Berarti Gaya hidupnya Harus berubah Cara berbicaranya Harus bermanfaat Kehidupannya Berakhlakul karimah Seperti Rasul Uswatun Hasanah Paling tidak Kita sedikit Ambil Tidak sempurna Seperti Rasul Karena kita Manusia banyak Salah dan dosa Terapin Dalam kehidupan Bibirnya Bentengin Apa kata Rasul Man koru al-Quran Faztazharahu Fa'ahala halalahu Waharoma haromahu Itu ciri umat Gangjeng Nabi Bibirnya Selalu basah Oleh ayat Allah Dan ayat Allahnya itu Diamalkan Dalam kehidupan Sehari-hari Dia tahu Ini perkara wajib Ini perkara halal Dia kerjain Ini perkara sunnah Dia tambahin Ini perkara haram Ini perkara tidak boleh Dia jauhin Berarti Akhlaknya Sudah mengikuti Gangjeng Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum Tanya sama kita Apa bibir Saya udah basah Baca kurang Udah dong Kiyai Kurang tadi duduk juga Wah kulhu Megedak ayat Palak Binas Fatihah Semua Udah gue baca Berarti Insya Allah Udah masuk Umat Gangjeng Nabi Amin Bagaimana yang Tidak bisa baca Kan disampaikan Sama guru kita Ikra'ul Quran Orang yang baca Kurang itu Bakal dikasih Safat oleh ayat Allah Dan Rasul Sebagai penerima Kalim Allah Akan memberikan Safat Nenek-nenek Protes Nah kan gua gak tau huruf Karena gua gak tau huruf Karena gua dulu gak ngaji Gua gak bisa baca Kurang Gua dapat Safat dari mana Dijawab Sama Ustaz Ubay Dapat Dari mana Ketika ada ayat Allah dibaca Ketika Yang sudah menyampaikan pengajian Dengerin Sama emak Kata nenek-nenek Justru Bayang jadi persoalan Kan gua ping Gua Buda Aku komplit Amat penyakitnya Ketika Ustaz Ubay Gua ping Buda Bulut Kagak tau huruf Kagak bisa baca Ketika Ustaz Ubay Kasih semangat Dapat juga Dapat dari mana Ustaz Sering-sering Pegang Quran Nah ini mah gampang Sekarang abis Johor Abis Asar Abis Maghrib Abis Isha Mukena gak dibuka Dia ambil Quran Yang gue deh Tempau juga Baca Apakah bisa Ngitungin doang Ngitungin Satu Dua Quran Lodoh Pagi dijemur Menghaji bisri Lewat Kenapa di Quran Gemuk amat Ludah gua Kenapa Gua hitungin Semalam Lumayan Itu yang Sering megang Quran Berarti Kumpul di majlis Walaupun gak bisa Baca Yasin dibagiin Secara tidak langsung Dia akan pegang Al-Quranul Karim Alhamdulillah Berarti Yang lihat Yang dengerin Yang pegang Dia percaya Al-Quran itu Sebagai imam Dalam kehidupannya Ini Wajib Ini Halal Ini Sunnah Gua tau Apa kata Rasul Adukhalah Kholajanah Semua akan dimasukkan Ke sorganya Allah Amin Rasanya besok Pada ngaji Semua Kata Nen-Nen-Nen-Nen-Dah Gua mau nyabakin Quran Gua mau nyabakin Gua nyabakin Gua nyabakin Gua nyabakin Gua di Quran Di bolak-bali Gua ini Warnanya merah Warna hijaunya juga Eh nanyain Anaknya Nyari abang Nyari bismillah Orang bismillah Udah nyampe pangkal Anaknya lebih hebat Ketimbang ibunya Alhamdulillah Apakah sudah dipakai Dalam kehidupan kita Belum bisa Kadangkala kita pengen Keturunan yang hebat Anak soleh Dan soleh Tapi praktek Dalam kehidupannya Belum mampu Kita lebih terkontaminasi Oleh budaya Artis Selebritis Ipoteman Entertainment Yang budaya-budaya Gibah Yang ngomongin Ngomongan orang Yang basa-basa Disampaikan fitnah Becerai Sama istri Mertua Diomongin di TV Se-Indonesia Melihat semua Apa itu tidak gibah Apa itu tidak makan Daging sendiri Betul Hati-hati Hati-hati Udah sekarang Bajang banyak omong Malam Jumat Suami masuk Assalamualaikum Assalamualaikum Kata suaminya Mama Ini malam apa Jumat dong Kata suaminya Paham ya Mama mau wudu dulu Beris wudu Mau surat isa Beris isa Mau baca Quran Waduh Sekarang mau tidur Kayak muludan Ada baca Quran Lakinya setengah penasaran Mikir Jangan-jangan Bini gue kesurupan Jangan-jangan Kayak dudukmu Enggak begini-begini Lakinya berpikir Positive thinking Ini berarti manfaat Pengajian Dan muludan Sekarang bini gue Mau tidur aja Luar biasa Kata bini Ini kopinya Suhan Mama baca Quran dulu Baca surat apa Maka gak banyak sih Paling baca yasin Satu balik Sama wakil Satu balik Di tanpa tabarok Sama al-hassr Sama zumal Dan lakinya Satu kapan main Kan paling tidak Fakro ul-mataya Sera minal Quran Baca Quran yang gampang Dan mudah Minimal Kulhu Palak Binas Fatihah Baru Jangan kadang Kalau kita ngajinya Luar biasa Tapi pakainya yang susah Praktiknya yang susah Mau undangan Mau arisan Oh Bibir dipoles Malistik Muka dikasih Warna Buas Rambut Di baku kapsalon Di keribat Ketek Disemprot Giliran Mau tidur Sama suami Allah Karin Bibir Pecah-pecah Kita lakinya Gak jadi Gua nyiubi Bibir lu Takut nyocok Ngeliat muka Udah hitam Gak dikasih bedak Masuk ke kamar Lampu dimatiin Yang kelihatan Gigi doang Mematang Kita lakinya Nih Bini gua Pak kutil Anak Tanjung pas Sram Dilihatnya Rambut Kayak malampir Bulu ketek Panjang Bule Tidur Nyelangat Ngorok Laki Mau masuk Kamar Sampai istik Pak Tata lakinya Gua salah beli Hati-hati Romlah Di hati Orang yang demen Ngaji itu Bibirnya Gaya hidupnya Sikapnya Pakaiannya Harus berubah Bibirnya pun berubah Pandai Baca Quran Mau tidur Lantunkan Ayat Allah Kata lakinya Hebat Gak salah ini Kusat Dubai Ngebimbing pengajian Amma Haji Bisri Sekarang mau tidur Laki bini Gua luar biasa Bininya Nyeden kopi Langsung Bininya Narik Ayat Allah Tangannya Dibawa ke kupi Kata lakinya Benar Kesubupan Gua jadi takut Gak tau lakinya Kalo bininya Udah belajar Baca Quran Di Madri Staklim Alhamdul Hei Bininya serius Tetap aja Emang dia serius Mau baca Quran Bismillahirrahmanirrahim Lakinya Tanpa sadar Ngejawab Loh Tetap bininya Luar biasa Cuman didengerin Bismillah Melulu Kan lakinya Tambah heran Kata lakinya Bener nih Kesubupan Ini kayaknya Kesubupan Bismillah Ini kayaknya Akhirnya Lakinya Mah Mah Apa ya Ayatnya Kapan Empat kali loh Mama Bismillah Kata bininya Ntar Tadi Ustaz Suryani Ustaz Kailani Bismillahnya Empat kali Nah dia mau Kori Mama Mama Eh Biar Mama Bukan Kori Tapi biar rumah kita Menjadi Bayi Tijanati Bang Dengerin Sama Abang Lakinya Semakin Terpesona Bener Asli Itu istrinya Serius Ngangkat tangan Ke kuping Narik Narik Napas Dalem Banget Lakinya Panjang Ayatnya Pasti Panjang Lakinya Serius Ngedengerin Bininya Serius Baca Dia narik Napas Langsung Tati Alik Alik Asal Baca Alik Bambang Pakal Pikirin Romlah Jangan Tertawa Ternyata Orang yang Rajin Ngaji Itu Ngeluarin Dalir Sama Suaminya Abang Gak pernah Kumpul Sini Majlis Abang Gak pernah Hadir Sini Maulid Kata Guru Kita Juga Siapa Orang Yang Baca Quran Siapa Orang Yang Baca Quran Satu Huruf Dari Kitab Allah Allah Akan Memberikan Satu Amal Kebagusan Ketimbang Di Pos Ronda Ngomongin Orang Hebat Kaga Besok Berarti Dirubah Beres Masak Beres Nyuci Udah Gak Banyak Ngomongin Orang Langsung Duduk Di Bangku Bismillah Irrohman Irrohim Alif Bismillah Irrohman Irrohim Alif Tetangganya Mikirin Dan dengerin Kesulupan Alif Dia jawab Lagi Lu gak Tahu Walhasanatul Bi'asri Amsalihah Ketika Kita Mengucapkan Sebuah Kebaikan Ketika Melakukan Sebuah Kebaikan Maka Allah Akan Melipat Gandakan Sepuluh Kebaikan Ketibang Kita Di Warung Ngomongin Orang Kan Penyakit Ibu Ibu Enggak Beda Belanjanya Teteng P doang Ngobrolnya Sejam Setengah Kagak Kelapa Begitu Datang Yang Satu Yang Kedua Neng Harus Yang 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 Ketiga Tutup Sudak Allah Kata Temen Kalo Sudak Allah Gua Nggak Mau Ngomongin Orang Gua Pulang Gua Masak Suami Tercinta Pegang Tas Langsung Inilah Yang Bibirnya Basah Oleh Allah Ini Kan Sekarang Sudah Basah Semua Begitu Duduk Tadi Dipimpin Tahlil Sama Guru Kita Langsung La Ilah Ilah Bismillahir Rahmanir Rahim Kullu Allahu Allahu So Lam Yalid Walam Yu Walam Yakun Lahu Kufwan Alhamdulillah Ustaz Kailani Baca Quran Basah Oleh Ayat Allah Ustaz Suryani Baca Quran Basah Oleh Ayat Allah Yang Hadirnya Basah Amair Aqua Ustaz Suryani Dapet Tiga Ayat Dia Dapet Pisang Tiga Biji Alhamdulillah Muludan Beres Tinggal Piringnya Doang Gak Apa Harus Dihabisin Muludan Jangan Disisain Muludan Habisin Dilipat Gandakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amal Kebagusannya Alhamdulillah Pisang Boleh kita beli Niatnya Sideka Kue Boleh kita beli Niatnya Sideka Air Minum Boleh kita beli Niatnya Sideka Dilipat Gandakan Oleh Allah Jangan Takut Allah Akan Menyiapkan Rejeki Yang Lebih Hebat Ketimbang Hari Ini Alhamdulillah Hebat Nah Timbul Pertanyaan Kata Rasul Di Pondok Karya Kepada Al-Quran Semakin Berkurang Hadis Nabi Tidak Akan Beran Dipakai Ulama Akan Dimusuhi Ternyata Sekadang Udah Kelihatan Di Pondok Karya Anak Kita Lebih Senang Ngikutin Gaya Artis Bintang Film Selebritis Getibang Ngikutin Gaya Gaya Ustadz Dan Santri Betul Mulai Dari Bicara Mulai Dari Gaya Hidup Mulai Dari Pakaian Anak Kita Ngikutin Artis Ngomongnya Bahasanya Udah Gak Bahasanya Bahasa Gaul Udah Gak Kehati Amak Emak Bahasanya Udah Gak Kepaham Dimana Gak Ketemu Gak 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 Belum Belum Lagi Bahasa Yang Sebelah Sona Lain 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 Aku Kan Lekong Sejaitong Loh Bikin Gak Jelas Paham Lagi Kesene Aku Kan Lekong Sejaitong Dutrek Dutrek Mandrik Ember Makin Gak Jelas Betul Pakaian Yang Lebih Gak Jelas Lagi Coba Nih Gaya Rasulullah Itu Pakaian Gomis Juba Gaya Gaya Rasul Pakaian Para Ulama Pen Lain Pakaian Celana Levais Ya kan Tulisannya Levais Bacanya Levais Ada Satu Lagi Temen Yang Bull Lugit Itu Kan Gak Beres Semua Mending Celananya Gak Robek 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 Di Atas Lutut Kan Gak Bisa Dipakai Solah Belum Lagi Celananya Yang Mepet Bawahnya Pakainya Pakai Kantong Plastik Saking Kecilnya Celana Potrot Namanya Bukanya Pakai Kantong Plastik Pakainya Pakai Kantong Plastik Hidupnya Tersiksa Akhirnya Mau berak Mati Apatah Disiksa Betul Solah Disuruh Pakai Baju Polos Pakai Kaos Gambar Tenggora Solah Suruh Bawa Tas Pake Tenggoro Pelor Motor Belum Lagi Potongan Rambutnya Kayak Paku Keatas Lancip Kanan Kiri Lancip Warnanya Ijo Coklat Kuning Percis Kayak Pisang Di Karbit Ditiru Sekarang Belum Badan Bagus Bagus Ganteng Ganteng Cantik Cantik Di Bodi Pinting Ngikutin Orang Eropa Orang Barat Yang Mayoritas Non Muslim Maksain Ngikutin Orang Eropa Digambar Gambar Haram Jolet Dicontoh Sama Orang Bodok Karya Namanya Kalau Bahasa Tegal Angus Nyantota Oh Iya Tato Benar Berarti Gue yang Salah Yang Terjadi Apa Budaya Budaya Premanisme Jangankan Yang Dewasa Segede Gede Gini Sekarang Sudah Menjadi Preman Preman Yang Bisa Malah Minta Duit Di Indomar Di Alfa Mobil Mobil Nongkrok Masih Kecil Betul Jadi Premannya Tanggung Orang Lain Ketanjung Priuk Orang Lain Ketanabang Orang Lain Kesunter Dia Jadi Preman Di Prapatan Pondok Karya Itu Juga Ada Galian Tanah Orang Lain Bikin Tatoknya Serem Gambar Macan Gambar Buaya Gambar Ular Gambar Singa Dia Tatok Gambar Pisang Mulit Preman Tugang Kondangan Masih Kecil Udah Malaki Modalnya Cuma Gitar Nanyi Kagak Enak Ada Mobil Berti Di Indomar Diketuk Kacanya Nyanyi Aku Dimana Aku Dimana Lurah Jabal Nur Buka Kaca Lu Di Indomar Ini Banyak Yang Terjadi Sekarang Di Dunia Kita Yang Nyata Betul Sekarang Budaya Budaya Premanisme Gampang Banget Ditirunya Masya Sayang Sama Anak Membu Kalau Pengen Imam Ya Quran Masuk Ke Pesantren Wa Imam Pendidikan Pendidikan Jangan Bikin Anak Banyak Banyak Kalau Ke Ilmu Ibadah Nanti Dipinta Pertanggungjawaban Oleh Allah Ini Membentang Membentang Bikin Anak Gampang Tiap Tahun Berana Tahun Hamil Dokter Ape Bingung Kata Dokter Perasan Rumlah Bekas Dioperasi Hamil Aliyah Atau Gimana Dokter Menempel Terus Saya Titi Pesan Anak Banyak Yang Penting Ada Jadi Ilmu Semua Saya Titi Pesan Orang Pondok Karya Anak Gak Banyak Banyak Cukup 14 Aja Sudah Sedang Masih Itu Juga Kasih Ilmu Semua Punya Pangkat Di Pondak Makota Di Kepala Jabatan Tinggi Gajinya Gede Kedudukannya Terhormat Imam 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 Al-Quran Panutannya Rasulullah Konci Sordanya Sholat Pakainnya Ahlak Nabi Rezekinya Halal Dan Barokah Jadi Jembatan Lihat Pak Haji Camat Supriyadi Natal Walaupun Dia Pas Haji Supriyadi Walaupun Dia Jadi Camat Pak Lurah Jabal Nur Jadi Lurah Kalau Imam Ya Quran Tidak Ada Yang Menghalangi Dalam Kehidupannya Betul Gue Ngomong Begini Kenapa Biar Sekitu Boang Alhamdulillah Raja Banu Ripet Nih Ngamplopin Gue Udah Diomong Ngamplopin Gue Udah Kesetek Terus Insyaallah Paluran Nggak ada Apa-apa Tenang Enjoy Enjoy Nggak ada Apa-apa Kiai Kampung Memang Seperti Itu Biasa Bicanda Biasa Karena Malem Kampung Kan Namanya Kiai Pasaran Berarti Kan Gue Disamain Nama Kurung Batang Yang Meninggal Sial Yang Undang 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 Kesemar Aja Pasaran Masuk Pasaran Murah Sial Nanya Undang Gue Nanya Kemandor Nanya Kemandor 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 Ini Kesemar Berapa Kiai Sendiri 300 Sendir Murunin Harga Gue RT Nanya Berapa Kesemar 300 Kemahalan Lah Tau Lama Nyekek RT Kata Menurut Berapa Tepan 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 RT Disini Main Insyaallah Udah Alhamdul Eh RT Disini Main Insyaallah Dia Ada Masjid Juga Selalu Melihatin Aja Dia Masjid Sedih Langsung Air Matanya Bercucuran Lurah Kenapa Tep Sedih Belum Nyumbang Mending Iman Lu Buat Iyara Biar Begini Ya kan Masjid Kita Rauh Kalau Begini Maka Tepan Lurah Anak Gua Hebat Mantep Begini Manjar Mandor Hebat Berarti Lingkungan Kita Anak Kita Imam Al-Quran Di Hid 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 Tidak Bu Bar Tidak Buyar Nanti Pada Hid 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 Tahlil Susah Hid Baca Berjanji Susah Hid Hid Marhab Susah Hid 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 Susah Karena Sudah Tidak Mau Masuk Pesantrek Selang Sama Anak Dibliin Motor Wah Ngetrek Dari Sono Sampai Tanjung Pasir Wah Jangankan Di Tawas Malam Minggu Besok Gua Bikin Tanggul RT Jum Satu Ngebangunin Mandor Dordord Bangun Dordord Bikin Tanggul Bikin Sok Bude Gede Bek Bikin Tanggul Wih Berdua Dia ngerjain Subuh Subuh Aki Aki Ngo Sholat Ketajam Tanggul Abis Buka Aki Aki Aduh Aduh Ustaz Ubay Ngejar Kenapa Kit Tanggul Ba Bikin Siapa Kata Ustaz Ubay Saya Nggak tahu Kisya Gua Doain Yang Bikin Tanggul Mati Gara Gara Boca Gua Yang Berantem Aki 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 Hati Hati Betul Sayang Sama Anak Itu Bukan Di Bli Motok Masuk Pesantren Boleh Beliin Duit Duit Ibu Duit Bapak Tapi Nasihat Nih Gua Membeli Motor Biar Lo Rajin Ngaji Motor Biar Lo Rajin Sekolah Dibeli Motor Biar Luma Kepesantren Awas Motor Nih Dari Sini Loh Ram Sampai Rumah Gaji Ubay Dila Berapa Kilo 7 Kilo 7 Kilo Kilo Melotot 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 Bukan Nomel Itu Tandanya Saya Betul Coba Tanya Mak Lo Kasih Sayang Mak Itu Tawar Yang Ikan Buat Tawar Merosot Tidur Miring Mules Tengkurap Takut Pecah Salam Tanggap Bapak Lu Maka Mikirin Gue Ngorok Jogor Jogor Padahal Bapak Lu Yang Ngompak Gak Tawar Bapak Nyangira Kata Bapak 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 Kompaan Lagi Tuhan Itu Urusan Kita Berdua Alham Masalah Begitu Ditanya Lagi Manya Memang Luar Biasa Gue Pengen Punya Anak Bener Itu Hidup Di Antara Dua Kematian Tom Lu Selamat Mah Bisa Mati Mah Selamat Lu Yang Mati Bapak Lu Gak Mati Jangan Bapak Lu Enak Gu Bapak Lu Gak 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 Bener Gak 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 Darah Ibu Habis Air Mata Ibu Habis Keringat Ibu Habis Tenaga Setengah Lemes Hidup Di Antara Dua Kematian Aminah Mengeluarkan Rasulullah Manusia Yang Hebat Karena Malaikatnya Sebagai Dokter Maria Melahirkan Nabi Salam Sukses Karena Malaikatnya Dokter Nah Kita Manusia Biasa Kalau Gak 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 Terjebak Dalam Pergaulan Ibu Dan Bapanya Begini Di Belakang Hati-hati Apalagi Yang Punya Anak Perempuan Udah Kalau Gak Kemodalin Sekolah Masukin Pesantren Amil Jurumiyah Mantepin Quran Pasehkan Akhlak Rapikan Pakal Mahal Harganya Yang Punya Anak Perempuan Cakep Harus Banyak Nangis Yang Punya Anak Cakep Harus Banyak Letesin Air Mata Pitnanya Banyak Lihat Di Televisi Yang Diperkosa Yang Diputilasi Yang Cakep Apa Yang Jelek Yang Cakep Apa Yang Cakep Yang Jelek Mahaman Kayak Salon Hujan Kasih Terbal Panas Angkat Takut Kegerahan Bapanya Jawab Biar Anak Kulitnya Hitam Tapi Luar Biasa Bakal Marah Harganya Yang Allah Lihat Itu Bukan Hitam Yang Allah Itu Bukan Putih Yang Allah Itu Bukan Cakep Yang Allah Lihat Itu Bukan Ganteng Yang Allah Itu Bukan Mulus Yang Allah Lihat Itu Iman Dan Takwa Di Dalam Dadak Serta Amal Perbuatannya Itulah Yang Akan Mahal Harganya Betul Lihat Kiyai Walaupun Gak Ganteng Tengok Ustaz Damin Gak Ganteng Ganteng Banget Ustaz Suryadi Sedeng Ganteng Kurus Lagi Kan Kok Bisa Dihargai War Fad Dar Derajat Derajatnya Diangkat Kenapa Karena Ilmunya Wibawajah Terharmat Kenapa Karena Ilmunya Begitu Nanti Dia Meninggal Dunia Karena Anaknya Hebat Dia Meninggal Kedalam Golongan Orang Yang Terpuji Karena Anaknya Rame Rame Baca Quran Di Kuping Bapaknya Di Telinga Bapaknya Di Kepala Bapaknya Di Ujung Kakenya Kata Malaikat Luar Biasa Gak Salah Kamu Bikin Generasi Yang Terhebat Gak Gampang Susah Rom lah Betul Makanya Prakteknya Yang Rame Jangan Sampai Keluar Bisa Di Dalam Gak Bisa Keluar Dan Dan Setel Abis Di Rumah Acak Perbaiki Duit Dari Suami Beliin Ke Replon Duit Dari Suami Beliin Ke Wardah Duit Dari Suami Bawa Ke Kapsalon Kerimat Begitu Nanya Buat Siapa Buat Karena Suamiku Cintanya Lakcana Bunga Sorga Yang Tidak 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 Lai Selamanya Karena Suamiku Kasi Sengnya Akan Serebukar Bersemi Sepanjang Masa Yang Tidak 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 Lutur Ketika Aku Tatap Dengan Keindahan Dan Kecantikan Ngomongnya Enak Banget Begitu Malam Jumat Langsung Uding Aku Sudah Pakai Replon Aku Sudah Pakai Wardah Bahkan Buluk Etek Aku Sudah Aku Cabutin Loh Sekarang Sudah Dikasih Pepe Harum Sari Kata Bang Uding Terus Mau Ngapain Kira-kira Aku Mau Dipakai Enggak Kata Bang Uding Sekarang Ngajinya Dipakai Luar Biasa Kata Bang Uding Mohon Maaf Mama Abang Pengen Nanya Itu Bibir Mama Merah Amat Pakai Apa Ini Gincu Yang Harganya Luar Biasa Duitnya Kan Dari Abang Allah Karim Kok Mengkilap Amat Tuh Kayak Lenyai Sampai Sembilan Lapis Buat Abang Semua Masya Allah Kata Bang Uding Kalau Boleh Aku Request Jangan Tebal Gue Takut Mabok Di Bibir Itu Istrinya Malam Jumat Langsung Ha Kata Bang Uding Semenjak Musim Bedak Cina Bukan Hanya Muka Yang Putih Keketek Ketek Yang Putih Akhirnya Kata Bang Uding Gue Nggak Nyiung Pipi Lu Lagi Gue Langsung Keketek Bang Uding Langsung Nyesep 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 Bangun Lagi Mabok Bedak Itu Kan Terindah Ini Mau Tidur Mau Tidur Mau Tidur Baca Quran Mau Tidur Beres Nonton Jalan Jalan Ke pinggir Kebun Nginjek Tai Naik Raja Bukan Mesra Berantem Kata Laginya Perasaan Ceciuman Gue Agak Enak Luka Gajelas Amat Loh Rom Lah Akhirnya Tidur Ngadu Pantap Dilaknak Sama Allah Dan Malaikat Bagaimana Mau Berkat Ini Mau Tidur Ingatnya Listrik Do Kata Tidur Bang Uding Listrik Mati Kata Lakinya Emang Kenapa Aku Enak Lihat Muka Kamu Hitam Sekali Kata Bang Uding Hitam Sudah Bawaan Tapi Cinta Gue Tidak Selalu Putih Laksana Selju Selju Surga Lihat Muka Gue Lihat Kecinta Gue Aman Aduh Kata Bang Uding Kalau Begini Mau Tidur Kudu Ceramah Dulu Akhirnya Bang Uding Dah Daripada Gue Kelamaan Mendingan Gue Matiin Istri Udah Diranjang Bang Uding Turun Matiin Saklar Jeklek Akhirnya Kamal Gelap Peman Istri Pindah Ke Pojok Bang Uding Nyari In Aku Di Pojok Uding Udah Udah Biar Biar Di Adanya Di Depan Iya Gue Paham Bang Uding Susar Bukan Bibir Yang Ngecium Cocok Ngorbi Panya Biasa Roto Penyakit Semua Mang Haji Besri Ustadz Ubay Guru Guru Kita Ngajarin Udah Sekarang Mau Tedur Wodo Solat Isah Baca Quran Wangi Wangian Itu Terindah Berarti Ngajinya Dipakai Bibir Kita Belum Bisa Dipakai Belum Bisa Kata Imam Gojali Bibir Ini Lebih Dekat Ke Sorga Bibir Ini Dekat Neraka Tergantung Pake Manfaat Dan Maslah Bener Laki Nanya Bener Wih Dia Melotot Melotot Padahal Emang Bener Tujuannya Tapi Bibir Nya Gagak Bener Suaminya Nanya Mama Tumbek Udah Cakep Banget Pagi Pagi Bener Pake Nanya Ngaji Apa Lakinya Buah Nanya Segitu Apa Salahnya Laki Nanya Begini Mama Mau Keman Udah Cakep Banget Mau Ngaji Bang Ke rumah Ustadz Ubay Naji Bisri Oh Iya Ngomong Kalau Ayah Makan Dulu Boleh Boleh Ngaji Wajib Lebih Wajib Ngurusin Suami Dulu Sebentar Bang Saya Nasinya Sayurnya Sambelnya Lalapnya Kobokannya Ada yang Kurang Gak Bang Kata Suaminya Semenjak Ngaji Ke Kobokan Kobokan Dulu Waktu Belum Dipake Gue Nanyain Kobokan Juga Disuruh Kesumur Gue Nanyain Air Minum Disuruh Ke Galon Tapi Sekarang Semua Sudah Tersedia Bang Uding Langsung Ambil Duit Mama Untuk Muludan 100.000 Cukup Kongkos Langsung Isirnya Senyum Kebelakang Yes Ternyata Aku Berhasil Memang Ini Yang Aku Harapkan Bang Bang Uding Aku Berangkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Dadah Uding Dan Ngajinya Pake Dadah Bang Uding Nikirin Dadah Cepe Gak Bangun Bangun Bang Bang Uding Kalau ada Cepe Dada Mantep Bang Dinah Disanya Dinah Berangkat Ngaji Pulang Ngaji Ngeliat Bang Uding Masih duduk Bindinya Nanya Bang Uding Belum Kemana Mana Belum Mama Aku Masih Terpersona Dengan Ahlak Kamu Yang Oh iya Kalau Begitu Bang Uding Mau ngopi Nggak Aku Bikinin Loh Pumbung Air Termos Masih Panas Biar Aku Menjadi Isri Soleh Mendapat Ridha Suami Ridha Allah Aku Bikinin Kopinya Kata Bang Uding Nggak Aku Udah Ngopi Tadi Amo Maji Bisri Takut Murut Aku Senep Beteng Nantinya Jadi Kalau Kebanyakan Ngopi Nanti Timbulnya Ngebudok Di Beteng Aku Kata Isrinya Udah Itu Kalau Nggak Ngopi Berarti Aku Nggak Kadorakaan Assalamualaikum Kata Bang Uding Ke Ngopi Ngopi Uluk Salam Masa Bang Uding Tambah Terpesona Eh Bininya Keluar Lagi Bang Uding Masih duduk Orang lagi Mikirin Uluk Salah Bininya Nanya lagi Abang belum Berangkat juga Belum Yaudah Kalau Belum Berangkat Berarti Mama Mau Nyuci Dulu Karena Pakaian Kotor Udah Banyak Bang Mama Nyuci Nyuci Assalamualaikum Assalamualaikum Salah Bang Uding Ke Nyuci Nyuci Pulang Nyuci Bang Uding Masih Ngejongrok Kata Isrinya Laki Gue Ngebangun Bangun Ada Apa Abang Kok Jemur Pakaian Dulu Ya Kumpung Panas Biar Cepet Kering Gak Jauh Sini Jemurnya Tuh Di depan Rumah Assalamualaikum Kata Bang Uding Lodoh Ada Orang Bodokari Yang Begitu Malaik Ada Ini Imam Mau Ngaji Berbilang Sambil Jalan Dey Gue Mau Ngaji Meraka Di Bibir Harus Dengan Bibir Yang Indah Bahasanya Ditanamkan Dalam Kehidupan Kalau Tidak Manfaat Gak Perluk Harus Yang Manfaat Dan Maslahan Ini Baru Yang Terindah Dan Luar Biasa Berarti Menkorok Al-Quran Baca Kurannya Betul Betul Diamalkan Dalam Kehidupan Dia Akan Tau Makna Yang Wajib Mana Yang Halal Mana Yang Haram Yang Tidak Boleh Baka Insya Allah Hidup Hidup Akan Diselamatkan Oleh Al-Quran Alhamdul Yang Kedua Terus Ini Terus Alhamdulillah Yang Sedekah Kecil Juga Dikasih Sahabat Alhamdulillah Yang Kedua Yang Mempermudah Kita Nanti Dapat Sahabat Rasul Orang Yang Sering Zikir Kepada Allah Berarti Yang Hadir Disini Yang Hadir Di Majlis Yang Hadir Di Pengajian Setiap Hari Itu Bibirnya Tergolong Orang Yang Zikir Begitu Duduk Dipimpin Sama Ustadznya Langsung Dipimpin Sama Kiainya Sama Yang Blasono Hidupnya Makmur Duitnya Lumayan Agak Punya Gaji Suaminya Hidupnya Tidak Pernah Berantem Sama Suami Jikir Nya Pun Luar Biasa Terdengar Sedang La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Sedang Keadaan Kantongnya Aman Geser Belah Sini Ada Susah Rumah Jelek Laki Gila Janda Jikir Majikir Cuman Jikir Nggak Jelas Nah 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 Temen Nanya Kok Kenapa Gue lagi Enak Bikin Laki Gula Enak Kenapa Gila Janda 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 Lampung Ngaji Mangaji Bibirnya Mau ngecaprah Berada Mending Berarti Udah Jikir 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 Eh Yang Belah So Ini Mak Rumah Nyo Bedong Jarah Tiap Minggu Kemakam Makam Wali Allah Mobil Punya Semangat Jarah Menggebu Gebu Jikir Cetar Membah Menggelegar Jikir Pundah Siap Nggak Pakai Son Punter Dengar Biarin Emang Dia Semangat Yang Penting Kontak Berarti Orang Tersebut Sudah Ingat Kepada Allah Alhamdul Ini Rasa Rasanya Besok Pada Beli Tas B Ke Pasar Kampung Melayu Beres Nyuci Berek Masak Langsung Pegang Tas B Allah Romlah Nyamper Kicot Lo Mau Ngebesan Nggak Allah Mobil Sudah Penuh Lujut Wah Kata Si Romlah Dihabis Bulan Si Kicot Stres Gue Nggak Ngomongin Orang Coba Tanya Sama Diri Ibu Sendiri Ibu Kalau Kondangan Di Mobil Loh Spak Mending Innova Mending Apansa Mending Mobil Mewak Losbak Pasir Di Mobil Losbak Ngomongin Laki Ngomongin Saudara Ngomongin Tetangga Ramai Begitu Solek Aku Giliran Kondangan Amalaki Sendiri Di Motor Berantem 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 Harusnya Kalau Di Mobil Losbak Udah Jangan Banyak Ngomong Diam Daripada Mengerang Oh Dia Lug Lug Berantem 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 Batu Kalim Akhirnya Lakinya Ayo Kenaan Mbak Gua Tuh Gue Berantem Lug Yang Mulai Berantem Bininya Masuk Kedalam Ngebukus Tenong Menyot Baju Kancingnya Merok Gincu Bukan Di bibir Di pipi Begitu Keluar Kata lakinya Ondel Ondel Gak ada Cantik Ngan lu Lihat Amat Gua Itu Dia Gagak Cantik Ngotot Dikawin Terpaksa Gua Gagak 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 Tentu Kata Binnya Itu Terpaksa Terpaksa Anak Sudah Lima Salah Liat Waktu Tidur Melotot Muka Lu Nyesal Gua Grip Tidur Terserah Mau nyesal Apa Kondangan Sekarang Berangkat Hei Bojek Berangkat Berangkat Naik Ke motor Baju Nyanggup Kata Lakinya Buta Mata Lu Mata Gini Mati Gua Dimotor Di Bojek Bukan Nangkep Ke pinggang Laki Nangkep Ke bus Tep Motor Baju Kata Lakinya Bepegangan Lu Takut Jatoh Jatoh Los Rumah Masa Kita Barang Jelek Kondel Odel Terbangsa Sambil Merem Rumah Sakit Muda Papain Juga Itu Laki Bukan Sadar Motor Mula Dikebut Terbang Tentang Tentang Dia akan punya kasih sayang yang besar Kasih sayang sama siapa? Sama suami, sama istri, sama anak-anak Itu kasih sayang yang ternilai harganya Seperti kasih sayang siapa? Seperti kasih sayang Rasulullah kepada kita semuanya Alhamdulillah Kalau kasih sayang kita rapi sama suami Insya Allah anak-anak kita bakal hebat semua Amin Makanya kasih sayang sama anak Tolong jangan dibeliin motor Kalaupun dibeliin motor, nasihatin Awas, jangan kencang-kencang Dari sini ke rumah Haji Ubaidillah Lo bawa motor 77 km Per 3 jam Jangan pakai ngebut, kenal pot Jangan dibawa, biar kasih Tiap detik lo pencet kelakson Emang kenapa mataku ada nenek-nenek nyebrak? Sebab nenek-nenek emang kayak kambing di kelakson Bukan ke pinggir, ke tengah Bahaya lo urusannya Anaknya lurus Alhamdulillah Alhamdulillah Wah penceng di buku penceng Akhirnya anaknya pun nurut-nurut Karena bikinnya rapi Anaknya gak melawan Karena bikinnya rapi Wah ngotor duduk-duduk-duduk Nenek-nenek Hebat kenal fontnya suaranya alus, enggak ngeganggu kuping gue tiap-tiap pencet klaksonnya, titit-titit 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 ada nenek-nenek yang kupingnya waras punya titit, suatu yang belaku pengen selama alhamdulillah hebat hebat-hebat yang kedua tuh sayang sama anak ini sekarang kalahnya apa-apa orang Yahudi orang Nasrone orang Eropa orang Barat ngancurin Islam di Indonesia itu susah susah di kalahnya sama apa teknologi terkini yang merusak orang Islam di Tegal Angus dengan apa dengan teknologi handphone dengan bukan gak boleh silahkan beli duit ibu beliin silahkan duit apa beliin silahkan tapi harus di cek tuh hape itu hape ini mah sayang sama anak di beliin hape gak tanggung-tanggung kuat sop gede-gede kipas apa tuh namanya tablet apa kapsul tuh yang hape gede nih di tablet tuh temennya kan bodrek ya penamek ponimek super tetra itu kan bahan mencret semua ngebelnya nutupin muka halo kamu dimana kamu dimana kata temennya gue di muka lu belum di dalamnya tuh bahasanya yang tidak dimengerti bapaknya apa brosingan internetan twitteran len wa ima google banyak gak terhitung penyakitnya yang bahaya itu itu dia anak sekarang dicegah malang lawan dilarang malang ngebalikin diomong malang ngejawabin lari ke kamar di kunci kamarnya mau ke amerika gak perlu ke nyuyok sekarang orang tegal angus mau ke india gak perlu ke nyudel mau ke belanda gak perlu ke nederlang mau gak ke inggris gak perlu ke lanten mau ke eropa gak perlu ke perancis anak kita sekarang cerdas-cerdas kecil-kecil udah pandai main internet masuk ke kamar dicolokin dibuka hpnya di klik di ketik internetnya wek 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 pesonanya dot 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 itu kalau udah wek 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 dot 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 yang keluar apa gambar susu kenapa saya bisa ngomong karena gua sering liat atau kagak liat gua bohong lomlah buat apa buat jaga-jaga takut anak saya terjebak anak saya 4 yang gede umur 22 tahun mondoknya baru 8 tahun anak saya yang kedua umur 16 tahun mondoknya baru 5 tahun anak saya yang ketiga umurnya 12 tahun mondoknya baru 3 tahun anak saya baru SD mondoknya sekarang baru 2 tahun 4 setor di pesantren pulangnya 10 hari sebelum lebaran diantrinnya 10 hari setelah lebaran jarang pulang kenapa kau gak ngasih makan saya di rumah mati lo sebodoh bukan galak bukan kejam itulah kasih sayang anak saya lagi ngeliling mintain amal jariah karena ustadznya kayaknya lagi bikin pesantren oh saya gak nanya anak saya manggil papa serah lo mati mama begitu cuma di bibir hatinya kasih sayang betul bukan gak dibeliin dibeliin sama saya motor sering satu HP dibeliin dikasihnya 10 hari lebaran ini motor kamu motor kamu motor kamu motor kamu HP lu HP lu HP lu awas jangan dihidupin mati ketanak saya percuma silahkan lu pakai motor awas tonton ketanak saya bunuh ayah itu kan kasih sayang boleh ada batasannya silahkan ada batasannya ini yang bahaya bahasa teknologi ini yang merusak anak kita coba dibeliin motor ngetrek akhirnya nabrak orang 30 juta gak cukup ngobatin orang kalau dia nuntut di hukum ibu akan tersiksa anak kita akan tersiksa betul? kelain-lain siapa? ibu bapaknya belum lagi yang ketabraknya akan pincang sepanjang masa kayak saya kan ini akibat ketabrak bocah cabai-cabea yang begini diomong juga tetap aja lempar-leparan kan siap ngabetin-ngabetin gua ku pergi pergi lu jangan disini kecil-kecil udah beboinean tuh tanya Pak Usta udah tua juara beboinean tuh kawin mondok pulang dari pesantren langsung nikah oh masya Allah itulah orang yang berilmu santai hidupnya kenapa? kita harus khawatir udah saya bodoh suami saya bodoh saya bodoh anakku harus jadi bunga sorga berarti ibu bapaknya hebat coba kalau nabrak orang akhirnya kan yang ketabrak musibah kalau yang ditabraknya gak sabar nuntut untung aja ketabraknya saya begitu mau cabis nabrak saya bukannya nangis malah tertawa pensial gua udah pake becanda sama dia tunggu gua pingsan tanya sama bapaknya lu pagatau tuh kiai lu main tabraknya tunggu aja aja lah jabak kiai jabo kakak udah mau mau malah ikat gua pincang sebelah begitu dilihat boro-boro buat membatin saya buat makan dia aja repot bapak urusin anak yang bener saya mencukup bener nama bapak biar saya diberikan kesehatan lagi karena saya sabar Allah angkat derajat kata yang lain kisemal udah bangkrut kakinya udah patah gak bakalnya ngundang lagi kata saya bang lu malaikat lu so tau ternyata begitu ternyata begitu saya pinjang cerama saya bikin laku yang ngundang bikin rapek bukan ngedengerin cerama pengen lihat kakinya gak masalah yang penting jadi duit apa urusannya betul karena konsepnya jelas musibah sabar bikin salah dosa taubat dikasih syukur dikasih nikmat syukur itulah ciri-cirumat kangjong nabi orang yang senang zikir bibirnya itu selalu bersyukur kepada Allah alhamdulillah insa nah besok hajatannya harus berubah harus orang-orang ciri-orang yang jikir hajatan yonatin ngawinin hajatannya kayak begini aja nih berjanji maca Quran merhaba udah panggil ustaz setempat ngedoa hadiah puji buat ibu bapak udah hajatan begini aja bilang sama lurah jabal nur bikin perdes peraturan desa hajatan jangan sabtu minggu doang sabtu 10 minggu 10 pengantong rajin ya kondangan malu kondangan penduit abis kalau bisa hajatan tiap hari saya ditipas senen hajat selasa hajat terpoha hajat seminggu hajatan semua terus hajatannya jangan pake hiburan pake kiai kiainya wajah kiai buat tiap hari kemarin ridong betul makgil saya jauh ada ustaz wabay yang deket guru kita ada menghaji bisri ada yang deket sama yang penting kita ambil tempat ilmu manfaat dan masalahatnya itu ya ini kan contoh buat kita jadi harus bernilai ibadah yang ketiga ciri umat kangjeng rasul yang dikasih gampang oleh rasul lahusul luna alam nabi orang yang gemar baca salawat alhamdul ini baca salawat gak disini tadi baca apalagi pengajian ibu-ibu langsung ke majelis gue langsung dipegang nik ambil bang langsung posar bila posar wia posar witi porodia Nungguin Ustadz Ubay belum masuk langsung Salih wa salim ya Rabbi ala Nabi Muhammadin wa alihi wa sabihi wa alihi Tukang hajimannya bersemua disanjutin Ibu-ibu sekalian hari ini bernajian Jangan sampai ditinggalkan sebab ini Yang doyan ngajima kewajiban Yang gak doyan ngajima di rumah angger ya kagak jalan Bahkan dia juga bikin sawah jawaban-jawaban solawat versi dia sendiri Begitu ya denger speker nyampe ke rumah dia Dia jawab Gue juga udah tau hari ini pengajian Di rumah banyak cucian Ditambah mau ngebesang Ngaji kagak? Yang ngaji mah nenek-nenek Yang giginya mau copot Yang kakinya pada mentok Pak nenek-nenek mah generasi 45 Semangat ngajinya tinggi Ngaji jam 10 Subuh udah berdandan Kain penceng buak Takut ngerosok Baju penceng buas Kerudung penceng buak Cangcut kegepake Namanya nenek-nenek banyak lupanya Buangkat ke majelis Duduk kain menyelangkap Kata Ustaz Ubaik Panas juga Mudah-mudahan nenek-nenek yang hadir malam ini panjang umurnya Amin Umur yang barokat Amin Besok meninggalnya Husnul Khotiman Amin Nah kalau tiga itu sudah ada semua bibirnya bahasa oleh ayat Allah Bibirnya bahasa oleh jikir Bibirnya bahasa oleh solawat Berarti kata Rasul kulu ummatian hulu naljana Semua bakal masuk sorga Bakal masuk sorga Bakal Kalau bakal berarti belum pasti Buah mentah Bakal mati Jalan jauh Bakal dat Luar biar dateng Biar mateng Sering-sering kumpul di pengajian Sholat jangan ditinggal Akhlak benerin Rejeki halal dan merokap Pakai sedekah Itulah yang bakal bikin Nyampe sorganya Allah subhanahu Kalau bakal mateng Kalau bakal dateng Berarti ujungnya Bakal mati Mateng lagi ya Mati Urusan mati adalah perkara yang paling dekat Kalau sekarang kita bertemu Bisa senyum Bisa ketawa Makan kue Bisa bercanda Bercipik aja pikir Bercium pipi kanan Pipi kiri Itulah pertemuan yang dirindukan oleh Allah dan Rasulnya Ini yang dirindukan oleh Allah Jangankan Rasulullah Muhammad Jangankan para ulama Jangankan para kiai Trauma irama saja Sampai bikin judul lagu Pertemuan Tidak salah lagunya begini Pertemuan yang kuimpikan Kini jadi kenyata Tuh nenek Sekarang pertemuan di dunia Kita bisa senyum Kita bisa ketawa Besok yang ke Mekah Kita bisa dada Ada harapan balik lagi Ke kampung Pondok Karya Besok bertemu dengan balik Ada gak tetangga yang tertawa Semua akan meneteskan air matanya Disangkan Semua masih ada si Romblo Pasti akan nangis semua Betul Makanya sebelum kita bertemu dengan Malaikat Ijro'il Diberikan kesempatan umur oleh Allah Sinyal imam kita masih kuat Saya titip pesan semuanya Rumah kita sekarang gedong Rumah kita sekarang gede Kamarnya ada AC-nya Kamarnya ada kipas anginnya Besok di kuburan Hanya lebarnya Satu setengah meter Yang akan kita tempat Di Baitul Gurbah Rumah persingan kita yang paling lama Apa? Alam Barja Kalau sekarang jalan siang Hari terang ada matahari Jalan malam ada bulan-bulan Bintang dan bung Hias langit yang lainnya Di dalam rumah ada neon dan listrik Besok di Alam Barja Tidak ada teman dan sahabat Yang nemenin cacing-cacing tanah Belatung-belatung tanah Kadang kuburan tidak terbayang Ini kira-kira kuburan yang bakal kita isi Terang atau gelap? Gelap Pernah kesono? Itu ketahuan lumen gelap Yang udah meninggal juga bisa balik lagi Gak bisa SMS Kalau matinya gak bawa iman Gelap Matinya bawa iman Terang Biar gimana matinya bawa iman? Anaknya benerin Masukin pesantren Pendidikan Pendidikan Biar jadi anak yang soleh dan soleha Ilmunya manfaat dan masalah Rezekinya halal dan merokah Dia layakkan menjadi Akan jadi amal yang kekal Yang bakal nemenin kita di kuburan semua Alhamdulillah Karena kita merasa orang banyak salah dan dosa Mudah-mudahan kita disapati oleh Rasulullah S.A.W Terakhir kita bersama-sama bersolawat Tiga balik mudah-mudahan dirikan kemudahan Sapat Rasulullah S.A.W Keluarin suaranya sama-sama Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika S.A.W Salam S.A.W Salam Alaika Lanjut Ya Nabi S.A.W Alaika Ya Rasul Salam S.A.W S.A.W Alaika Lanjut Ya Habib Salam S.A.W S.A.W Salam S.A.W Salam S.A.W Ini saja yang bisa disampaikan Jangan bubar dulu Karena masih banyak acara dari guru kita Anggap saja malam ini kita tablik akbar yang luar biasa Teristimewa Karena ucapan kita kasih sayang kita kepada Rasul Sesuai kasih sayang Rasul yang besarnya kepada kita Tidak akan pernah terbalas oleh kita Jangan bubar dulu Masih ada dari guru kita Dari saya Ayat Allah Hadis Nabi Makolah para alim ulama banyak yang salah Tolong dibenerin Terselap selip kalimat jadi penyakit dari saya Tolong dimaafin Kira-kira ngemaafin Alhamdulillah Bagur 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 Gak marah Gak marah Wih hebat Gak ngambang Gak Alhamdulillah Gak ngundang lagi Itu gak terus Gak terus undang ya Rom lah Kemana dendah Mudah-mudahan panjang umur kita ketemu lagi Insya Kalau ada sumber darah yang boleh menumpang mandi Insya Allah umur panjang berjumpa Daun-daun mangga ditutupin dan ubi Malam yang bahagia ini Alhamdulillah Ibu-ibu sudah bertemu dengan kembaran Renaldi Alhamdulillah Mudah-mudahan panjang umur kita ketemu lagi Terima kasih atas perhatian Memang patah segala kekurangan Wallahul mu'afiq Laqwa'am Tariq Billahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Alhamdulillah 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 Ya Allah Alhamdulillah 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 Terima kasih atas perhatian Alhamdulillah enggak mau siapa Ini nih, emang anak gagah, emang anak gagah saya satu. Tahu di mana dia? Yang kecil, yang nungguan santra itu yang si itu. Oh, sama Il kali dimotor nanti ngomongin. Iya. Yang mau motor sih? Oh iya udah, nanti. Nah, sekarang. Enggak ken sih, emang ken sih.